Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas bisnis online ikan hias melihat akwarium yang berisi berbagai macam ikan sungguh menarik adanya sekelompok masyarakat yang hobi memelihara ikan membuat ikan hias menguntungkan dijadikan bisnis bisnis ikan hias banyak dilakukan karena modal awalnya yang tidak besar perawatannya relatif mudah serta peluang usaha ikan hias yang menjanjikan bisnis ikan hias bisa dijalankan oleh siapapun pecinta ikan hias kini dimudahkan baik dalam membeli maupun menjual ikan favorit mengingat kini transaksi pemasaran ikan hias juga dapat dilakukan lewat online marketplace salah satu yang telah memanfaatkan online marketplace untuk pemasaran ikan hias adalah saprudin banyak jenis ikan hias yang ditawarkan dan keuntungan bisa mencapai 70% dengan Bapak Udin ya ya betul saya saprudin benar-benar di bank dengan Bapak Udin Pak Udin ya mungkin bisa cerita Mas Udin sejak kapan jenengat mulai usaha pemasaran ikan hias secara online ya sebetulnya ini pemasaran saya sejak mulai tahun 2017 pada saat awal-awal saya berkut di Kacupang nah tetapi melihat potensi pasar ikan hias yang begitu tinggi akhirnya saya merambat ke jenis ikan lainnya ini yang potensi pasar ikan hias mulai di online sendiri saya mulai tahun 2019 akhir tahun 2020 pada saat pandemi memang permintaan meningkat meningkat drastis hampir 300% dari sebelumnya itu dan semua jenis ikan hias terus kemudian untuk jenis-jenis ikan hias apa aja yang dipasarkan secara online itu kalau di online saya sendiri ada beberapa jenis ikan hias diantaranya yang pertama itu rasbora galaksi rasbora emeral terus rasbora kubotai terus ada kuhlilos atau karolan ini ikan sungai belum bisa dibudidayakan kemudian ada ikan jenis-jenis koridoras yang pertama ada koridoras panda koridoras terbe sama koridoras ini pandas terbe sama koridoras pikni ada tiga koridoras kemudian jenis ikan hias lainnya ada manfish terus juga ada ping danio terus ada jenis-jenis platis platis jendrawasi terus platis kohaku terus platis sanke kemudian masih banyak lagi yang lainnya ada redfin terus ada chai terus kemudian ada oscar kemudian ada ikan kosati terus ada ikan gapi juga ada gapi itu sama cupang sama hias juga ada jadi banyak jenis ikan yang ditawarkan melalui online ya ya banyak sekali itu hampir ya lebih dari 100 jenis ikan dan itu sebagian besar itu hasil dari budidaya kemudian untuk marketplace yang masludin apa istilahnya pakai itu menggunakan apa marketplace atau online shop yang saya pakai yang pertama itu saya sebut dengan kajar ada shopee bersama tokopedia itu ada dua marketplace itu biasanya saya selain online juga mendapatkan buyer offline jadi online bisa kita ketemu buyer offline juga bisa tetap langsung ataupun untuk permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang online nama akunnya apa masudin nama akunnya bangga akuatik itu yang di shopee atau yang yang di shopee dan tokopedia bangga akuatik ya ya bangga akuatik jadi dengan nama akun yang sama ya dengan nama akun yang sama ya terus kemudian untuk pasokan ikan ini kan satunya jeneng apa kalau masukin tiga pendidaya sendiri ya iya betul banyak dari mungkin para pembunidaya di wilayah Purbalingga ya kemudian dari wilayah yang mana juga mungkin untuk pasokan ikan kalau untuk pasokan ikan hampir dari beberapa wilayah Purbalingga yang memang bergulung di ikan hias antara di kecamatan Prebet Bugadeja setelah kecamatan Bojongsari nah itu mungkin tiga kecamatan itu yang memang benar-benar karena potensi air jen yang juga bagus ya untuk produksi ikan hiasnya juga lumayan tinggi jadi dari tiga kecamatan itu ya yang sepasokan itu ya terus ini masudin ini kan jenengkan sudah lama ya untuk pemasaran online ikan hias ya nah itu mungkin kalau boleh tahu dalam satu gram rata-rata penjualan ikan hias itu sampai berapa ekor atau mungkin omselnya sampai berapa ini kalau omsel sendiri karena saya memang kalau untuk promosi saya pilih itu memang dari online shop tidak promosi ke media sosial lainnya karena terkisah juga selain untuk jualan juga saya juga fokus di budidanya juga jadi memang berbagi-bagi untuk waktunya kalau untuk pendapatan sendiri pendapatan sendiri kalau dari online shop itu sekitar 4 juta sekian 4 juta 500 4 juta? 500 per bulan? iya per bulan berarti cukup besar ya untuk pendapatannya ya? iya pendapatan tapi kan itu masih pendapatan kotor belum pendapatan kotor ya terus untuk kawai? kalau omsel bersihnya kisarannya 70% ini 70% dari omsel pak sekarang ya? iya iya berarti kisaran sekitar 3 juta lebih ya? iya tapi kan itu jadi banyak resikonya juga kita bisa kan menampung ikan juga karantina juga perlu juga pelakuannya ekstra jadi ya tidak segampang apa yang kita pikirkan itu karena memang perjalanan, pengalaman dan juga saya juga pernah gagal juga dalam hal ini juga tapi saya tetap bangkit dan juga saya melihat peluang inovasi apalagi sekarang pasar juga terbuka luas terutama di pasar online ya terus juga untuk jasa pengiriman apa ya sekarang sudah mulai support untuk pengiriman ikan dikasih ya terus ini Pak Sudir untuk apa istilahnya pengiriman ikan secara online itu kan orang-orang tidak mudah ya karena itu kan barang hidup ya iya nah perlakuan yang dilakukan ketika Mas Sudir ngambil barang dari ikan ya dari pembudidaya sampai untuk ada pesanan itu seperti apa ya? oh iya jadi memang terutama itu di transportasi mungkin ya transportasi kita pada saat mengambil barang dari pelaku usaha kita memang barang itu harus sudah di karantina dulu terus kita memang di tempat saya juga ada tempat karantina jadi memang satu hari di karantina sebelum adanya pengiriman itu dikuasakan kalau dikuasakan juga akan bermasalah ikannya dan memang air juga harus benar-benar ini juga harus benar-benar siap iya pentingnya air keluar ataupun air yang sudah lama gitu jadi tidak bukan air baru yang dipanggil ya? iya air lama karena ini sumber airnya saya cari ini pump dari pump berarti harus diindapkan dulu ya? harus diindapkan terus kemudian untuk proses packing proses packing itu biasanya seperti apa? proses packing jadi proses packing itu ada beberapa jenis kalau yang untuk online-online namanya small packaging jadi packing kecil kalau packing kecil sendiri jadi saya menggunakan kardus dan juga styrofoam jadi di dalam styrofoam dan juga plastik dan ada penambahan oksigen air dari plastik tersebut tidak setengahnya hanya misaran 30% dari total kapasitas plastiknya jadi sisanya lebih banyak oksigennya terus kemudian tadi ada small packaging ya? iya yang lainnya apa lagi? selain itu nanti ada kalau misalkan di luar online tersebut kita pengiriman menggunakan misalkan kereta ataupun bis nah kita menggunakan styrofoam yang lebih besar ataupun kardus ataupun karun misalkan kalau lebih safety menggunakan styrofoam misalkan lewat kereta menggunakan styrofoam block ukuran 70 cm itu biasanya kapasitasnya hampir seribu lebih hampir seribu lebih ya? iya itu untuk yang packaging besar ya? iya pak yang besar terus kemudian ini untuk apa daya tahan ikan sampai apa sampai tujuan misalnya pembesar itu sampai berapa hari? pengalaman saya sendiri untuk pengiriman-pengiriman ikan kalau yang paket kecil itu memang sampai 6 hari keluar Jawa itu bisa sampai 6 hari bahkan sudah kirim Tirasolo sih, Kalimantan, Sumatera bahkan sampai Riau itu 6 hari kuat asalkan sebelum packing kita juga lihat kondisikan pertama lihat kondisikan itu sehat kedua kita harus main ukuran juga ukuran juga harus seragam kemudian kapasitas isi juga harus diperhatikan jangan terlalu banyak dalam satu kemasan itu terus kemudian packingnya jadi harus benar-benar safety, rapat tidak ada goncahan di dalam pengiriman jadi benar-benar harus ada tadi gunanya styrofoam untuk mencegah ada yang goncang terus untuk ininya pak didengarkan sudah hampir 3 tahun lebih ya untuk bisnis online wilayah-wilayah yang sudah dijangkau itu wilayah mana japaknya sudah seluruh Indonesia ataukah juga sampai ke luar negeri kalau di luar negeri saya pernah luar negeri jadi kalau di Sopi adanya namanya kerjasama Sopi Internasional saya sudah beberapa di luar negeri di Malaysia Filipina itu yang biasa dua negara tersebut sering kemudian kalau di Indonesia sendiri ada wilayah yang paling jauh saya pernah kirim ke NTP itu NTP itu terus juga ujung Tarakan juga pernah juga Riau, Batam itu sering terus kalian sering di daerah Pondianak itu sering untuk pengirim pengiriman ikan berarti sudah hampir seluruh Indonesia untuk pengiriman ikan yas secara online terus kemudian dalam bisnis pemasaran ikan yas secara online kadang-kadang ada kendala kendala-kendala yang jadang alami selama hampir 3 tahun usaha online itu seperti apa? kendala itu banyak sekali yang saya pernah alami pertama ikan karena peng ikan itu mati sampai di lokasi mati semua itu saya pernah alami jadi saya belajar dari pengalaman itu kemudian kendalanya kita packing-an kurang safety kalau di transportasi pengemasan yang paling utama yang diutamakan ke packing-an kalau packing-annya sudah benar rapi terus benar-benar yakin pasti ikan selamat saya belajar dari itu terus kemudian air-airnya juga saya harus benar-benar persiapkan saya pakai air daun ketapang sama garam untuk packing-annya air packing-annya jadi air yang sudah lama yang sudah coklat ini bisa dilihat ada khusus untuk packing-an jadi untuk air ketap-annya itu wajib ya? iya wajib ya keluar irum-irum jadang wajib selain itu kendalanya apa ibu? selain packing-an kendalanya kalau di online shop kendalanya kan sebenarnya kita yang penting tepat waktu dalam pengiriman karena masih ada poin penalti juga yang kita rating tokonya juga turun selain itu juga kendalanya kita harus mengoptimakan ikan yang kita kirim itu harus sehat kadang kan kita masalah itu jangan sampai ikan yang kita kirim itu bawa penyakit itu yang kurang pas dan juga jangan sampai kita memutamakan lebih ke umur keuntungan dibandingkan bagaimana kita perlakuan ke ikan itu jadi ikan juga perlu perlakuan yang benar-benar karena ini kan hewan hidup pengiriman hewan hidup beda dengan pengiriman-pengiriman benda-benda yang mati gitu jadi memang harus benar-benar extra terutama kita penangannya juga harus bagus juga terus kemudian ini mas dan apa istilahnya ketika ikan karena kan ada ikan yang mati juga sampai di konsumen itu mungkin ada gak garansi dari ketika mungkin ikan sampai di sana sudah dalam kondisi mati kalau untuk garansi saya memang garansi full garansi full dalam arti yang penting ikan sampai menunjukkan bukti remote atau video mati bisa berapa ekor ataupun mati semua akan diganti di pengiriman berikutnya tapi untuk ongkos kirim apa pembelian menanggung kalau masyarakat ikan saya juga pernah mengalami semua saya ganti sejumlah pesanan sebelumnya berarti jadi untuk ikan diganti 100% dengan adanya pemasaran online kemudian juga marketplace yang semakin marah tips mungkin ada tips dari masudin bagi pemula yang ingin melakukan usaha bisnis di pemasaran ikan sekarang yang pertama ini karena dunia hobi pertama kita sukai dulu apa yang kita lakukan kita sukai dulu kita senang dulu kalau sudah nyaman oke bisa itu yang penting kita jangan pikir untung dulu yang penting kita suka dulu terus yang nyaman yang kedua kita juga harus tahu apa yang kita jual apa yang kita kerjakan harus tahu karena pembeli itu pasti menanyakan kalau penjualnya komunikatif bisa nyambung bisa memberikan saran masukan pasti kan pembeli akan memberikan rating yang bagus oh penjualnya komunikatif juga bisa diajak untuk sharing apa nah itu yang kedua harus tahu dulu apa yang kita jual berkenanya misalkan ikan ataupun jenis yang lainnya juga terus yang ketiga kita juga pertama harus memperhatikan stok jadi stok ini kan juga penting juga karena pada saat tertentu misalkan pada saat harbunas ada beli jenisional ataupun promo-promo diskon juga pasti kan penjual akan meningkat biasanya ada gratis ongkir ataupun ada diskon nah itu stok juga harus diperhatikan juga karena kalau stok habis pasti kan penjual akan memilih toko lain yang lebih lengkap terus kemudian usahakan untuk lebih pembeli lebih senang ya agar bisa beli lagi kita harus ada bonusnya juga bonus 6rd misalkan bisa dilebihkan atau spelling lah untuk yaitu nya jadi tipsnya mungkin ada tips lagi selain itu kalau tips yang lainnya yang ini kita yakin aja optimis terus juga apa yang kita lakukan masih kegagalan pasti ada tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar apa sih yang kekurangan dari kita misalkan sendiri terus ini kadang-kadang kan ikan dari pembuninnya kan tidak semuanya sehat ya kadang-kadang mungkin ada yang terhadap penyakit ada yang mungkin macam-macam lah nah itu perlakuan Mas Uden sebelum ikan itu dikirimkan seperti apa jadi saya ada namanya tank karantina ya jadi bisa kalau ikan-ikan sakit saya masukkan ke tank-ke tank karantina tank karantina itu mengobatikan ikan yang sakit khusus tank itu untuk yang ikan-ikan sakit contoh yang ada di sini saya siapkan satu tank untuk mengobati ikan-ikan yang sakit kan kelihatan secara kesat mata misalkan ada yang dibeli yang jamur terus kemudian gerakannya tidak aktif berenangnya ikannya terus juga ada yang kelainan bentuk tubuhnya itu kan kurang sehat nah itu bisa kan dengan ikan yang sehat jangan dicampur kalau dicampur pasti akan lebih cepat lebih cepat mendulannya terus ini harapan jenengan terhadap ikan hias terutama juga untuk pemasaran ikan hias secara unang ini seperti yang harapannya yang pertama semoga ya ikan hias ini bukan hanya sebagai samping ini juga sebagai utama juga karena kita di pasar global pasar bisa jadi yang 4.0 ke 5.0 ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi ataupun mengoptimalkan dengan sebaik mungkin dalam hal sisi positif terus juga dalam pasar online juga yang penting kita memang harus punya kalau skill apa itu bisa sambil belajar ataupun kita bisa belajar yang sudah ada yang sudah melakukan kita juga ikut bisa juga belajar yang sudah jalan nah itu bisa juga belajar bareng sama-sama belajar juga masih belajar juga yang lebih yang sudah terbiasa selain itu apa lagi harapannya? harapannya semoga ya ikan hias terutama diperubah lingga ini kalau untuk pemasaran malah kita juga masih kurang stok dan juga saya juga sendiri tidak harus lebih meningkat stoknya lagi dengan adanya pembudidaya dengan adanya mitra-mitra nah kita saling bersama karena disini kita tidak bisa apa ya sendiri kita harus banyak juga rekam kita kerjasama kalau di ikan hias juga itu seperti itu harapannya dengan para pembudaya, pelaku ataupun para ponobi yang lain yang harus kerjasama karena dengan kita bisa seling membasiskan ada pengkurangan barang ataupun pengkurangan stok kita sering bisa melengkapi jadi menurut Mas Udin prospek untuk pasar ikan hias itu luar biasa ya? alhamdulillah luar biasa kalau selain orang juga offline juga ada beberapa orderan pesanan juga masih sangat kurang untuk beberapa ciri-ciri ikan tertentu mungkin punya gambaran kira-kira sebetulnya kebutuhan untuk ikan hias itu seperti apa? kalau kebutuhan kita lihat juga trendnya kalau ikan hias kita harus menikuti trend ini yang paling ini juga misalkan trend di ikan-ikan misalkan di ikan-ikan aposkep di ikannya kecil kita ada yang bermain di kapasitas ataupun kuantitas banyak yang di up beda dengan misalkan kualitas kualitas misalkan lebih ke ikan-ikan cupang ataupun ikan-ikan ke api yang lainnya ada yang main kualitas tapi kan harga lebih tinggi kita dari dua sisi itu kita bisa lebih fokus kemana biar fokus misalkan kita lebih ke kualitas jumlah kita ya benjol fokus di situ misalkan kita main di kualitas yang ikan-ikan yang cantik yang bagus itu juga harus fokus juga karena kalau dua-dua yang saling bersamaan pasti akan tidak fokus jadi untuk pemasaran online ikan hias ini keuntungannya hampir 70% ya hampir hampir 70% jadi ini kan luar biasa memang sangat peluang yang sangat bagus juga karena memang masih belum banyak yang mempaskan teknologi pasar online ini di ikan hias semudah yang dimaksud dari semua jenis ikan yang jenis yang tawarkan mungkin lebih dari 10 lah ya ini jenis jenis ikan apa yang paling laku yang paling laku laku saat ini salah satu jenis rasbora semua jenis rasbora itu sangat tinggi permintanya kemudian ada jenis kubilos karolam jenis ikan iya ikan ikan juga ikan sungai itu itu untuk biasanya terlapas dan ini ikan apa lagi ada namanya koridoras koridoras ya tapi kan jenis lebih dari seponoh ikan yang ditawarkan dan salah satunya jenis ikan rasbora yang paling laku nah kalau mungkin dalam satu undang atau mungkin dalam satu hari atau per bulan itu sampai berapa untuk jenis ikan rasbora tersebut kalau di orang sendiri memang permintaannya kan paling banyak kan puluhan jadi jadi belum bisa rasbora dengan packing-nya misalnya kalau yang online kalau lewat jasa pengiriman ini packing-nya kalau terlalu besar juga karena memakan waktu yang lama sampai di tempat tujuan kalau untuk jumlah rata-rata per hari bisa ada 20 ekor untuk setiap berapa berapa jenis ikan yang di tiap hari kirim ya tiap hari alhamdulillah kirim gitu kirim beberapa ya biasanya misalnya dalam satu kiriman ada beberapa jenis ikan yang semoga usahanya mas untuk pemasaran ikan bisa sukses dan pemasannya tambah luas lagi terima kasih masudin untuk kewantarannya mungkin ada pesan-pesan untuk para pemboki pesan yang pertama jangan takut gagal untuk kita mencoba kalau gagal ya bangkit lagi kita gagal 7 kali kita coba 8 kali pasti sukses salam sukses terima kasih masudin demikian dapat kami sampaikan semoga informasinya bermanfaat dan tonton video-video kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati